Halo, Assalamualaikum, welcome to Cerita Nasa Channel Channel Cerita Nasa adalah channel tentang keluarga kami Ayah Rio, Mama Astri, Kakak Inara dan juga Adik Saka Untuk saling berbagi tentang hal-hal yang kami alami Dan bisa di-sharing kepada teman-teman semua Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman Salah satunya ketika saya melahirkan Kemudian bagaimana cara anak-anak bermain di rumah Ide bermain anak, kemudian ya pengalaman yang menurut kami informatif Diberikan kepada teman-teman semua Kali ini saya juga ingin membagikan pengalaman saya Dalam hal menggunakan baju menyusui Baju menyusui pada zaman sekarang ini banyak sekali macamnya Kalau dulu kita, saya dulu taunya baju menyusui itu Yaudah yang penting ada kancingnya Jadi bisa menyusui mudah untuk dibuka atau resleting di depan Berarti gampang untuk bisa menyusui anak Ternyata zaman sekarang ini Sudah banyak sekali desain-desain baju menyusui yang memudahkan para ibu Bisa menyusui dimana saja dan kapan saja Salah satunya yang saya gunakan ini Baju menyusui ini Nah seperti ini Terlihat biasa saja seperti baju pada umumnya Tapi dia memiliki bukaan di bagian samping kanan dan kirinya Sehingga memudahkan untuk saya, untuk para ibu menyusui anaknya Dengan hanya membuka bukaan seperti ini Dan bukaan ini pun tertutup jadi aman untuk digunakan Tidak perlu takut akan terlihat ataupun bagaimana Kalau dulu awalnya saya pakai baju Pakai baju yang penting ada kancing atau resleting depan Lalu pakai apron yang seperti ini Mungkin teman-teman sudah pernah pakai juga Yang seperti ini Kemudian si bayi masuk ke dalamnya Terus kita menyusui Sebenarnya tertutup memang akan tetapi Anak-anak saya tidak betah karena merasa panas atau kepengapan Dan tidak bisa melihat lokasi sekitarnya Jadi ini tidak bertahan lama Sehingga ketika saya tahu Sebenarnya Ketika saya tahu ada baju menyusui yang lain Yang memudahkan saya untuk bisa menyusui dimana saja Kapan saja Saya mulai membeli itu Salah satu yang sering saya gunakan itu Salah satu brandnya adalah Nyonya Nursingwear Saya hampir punya berapa ya Kurang lebih 15 baju menyusui Dari beragam Dari mulai baju casual Kemudian baju yang formal Kemudian dress dress Untuk saya Dan baju menyusuinya itu tidak hanya untuk wanita berhijab Tapi juga untuk yang tidak berhijab Modelnya banyak Macem-macemnya banyak Ukurannya juga dari yang mulai kecil Sampai dengan yang besar itu ada Selain Nyonya dan Nursingwear Saya pakai brand salah satu lagi Muses Ha Muses Ha ini salah satu brand yang memang Dua-duanya itu memang brand online ya Kalau Muses Ha itu Saya gunakan untuk khusus baju tidur Karena nyaman, bahannya lembut dan juga dingin Itu Jadi Untuk para ibu Yang sedang menyusui Ataupun saat ini sedang hamil Bisa mulai memilih Menggunakan pakaian-pakaian yang nyaman Tidak hanya ketika hamil Tapi juga bisa digunakan ketika menyusui Jadi tidak rugi Seperti itu Selamat menyusui untuk para ibu semua Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, cerita, nasa Terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih